Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, Mako Sam akan membahas Treot Diding Perhatikan baik-baik, Yorobun Untuk perintah nomor 1 sampai nomor 6 Pilihlah kata yang paling tepat Yang mengisi bagian kosong Ilpon Nomor 1 Juro Biasanya Jadi saya sehari-harinya Biasanya pergi ke titik-titik Barangnya juga bermacam-macam Dan Karena harganya juga murah Ketika saya membeli Ketika saya membeli Ketika saya membeli Ketika saya membeli Biasanya saya pergi ke sana Jadi disini Poin pentingnya adalah Dia membeli Buah dan sayuran Kemana Seperti itu Opsi pertama Gagojom Toko mebel Gak mungkin ya Opsi kedua Jonja sangka Toko elektronik Ini juga gak mungkin Opsi ketiga Eiryu mejang Toko baju Ini juga gak mungkin Maka jawabannya Sabon Cere sijang Pasar tradisional Oke Jadi poin pentingnya Tadi adalah Guairina ceso Buah dan sayuran Seperti itu Kalau beli buah dan sayuran Ya ke pasta tradisional Karena yang Opsi ke satu Dua tiga Tidak masuk ya Nih Sekarang nomor dua Bekanomu apa yoh Perut saya sangat sakit Seng nitongi si meso Karena Seng nitong Nyiri haid Atau nyiri menstruasi Si meso Parah Irasuga opso yoh Saya tidak bisa bekerja Kemudian Orang kedua Merekomendasikan ya Ke rom Kalau begitu Momo Momo Seng chong Haseo Seng chong Haseo Artinya Mendaftarlah Nah Opsinya berupa Cuti ya Yorobun Kalau Yang sakit Perut Dan karena nyiri haid Otomatis Cuti Apa Yorobun Cuti haid Ilpon Seng ni yuka Cuti haid Ayonca yuka Cuti tahunan Opsi ketiga Yuka yuka Cuti merawat anak Opsi keempat Ulca yuka Cuti bulanan Oke Seng nitong Nyiri menstruasi Perut saya sangat sakit Seperti itu ya Beka Nomo apa Seng nitong Ishi meso Karena nyiri haid Saya parah Irasuga opso yoh Saya tidak bisa bekerja Gerom Kalau begitu Seng ni yukarel Sincong ase yoh Mendaftarlah Cuti haid Soal nomor tiga Akhirnya saya telah memulai berolahraga Mumtuk hapyopko Badan saya juga dingan Dan imat Imat itu artinya selera makan Dan selera makan juga Momo-momo Jowajosem nita Jowajosem nita artinya Membaik Jadi Akhirnya ini saya telah mulai berolahraga Badan penderingan Dan selera makan juga Titik-titik membaik Opsen pertama Gakem kadang-kadang Opsen kedua Miri Sebelumnya Atau terlebih dahulu Opsen ketiga Aka Tadi Opsen keempat Walshin Jauh lebih Maka Congdeben Sabon im nita Jauh lebih Membaik Seperti itu ya Oke Berikutnya Soal nomor empat Uri goyangen Kampung halaman kami Ilnyan nenek Sepanjang tahun Ta tetham nita Hangat Pyongkyun kiyo nenen Suhu rata-ratanya Potong Biasanya Isipto Jongto raso Karena kurang lebih 25 derajat Jadi jongto itu kurang lebih Yongharo neriokanen nari Momomomo Yongharo neriokanen nari Hari yang turun ke Yongha Bawah 0 derajat Arias minus Momomomo Nuni neri jian semnita Tidak turun salju Opsen pertama Obkitemune Karena tidak ada Opsen kedua Objiman Tidak ada Tetapi Opsen ketiga Itkitemune Karena ada Opsen keempat Itjiman Yang mana ya Rokpon jawabannya Suhu rata-rata Biasanya Kurang lebih 25 derajat Cengdeben Ilbon ya Karena tidak ada Hari yang turun Ke bawah 0 derajat Maka tidak turun salju Pyongkyun kiyunen Botong isipto Congturaso Suhu rata-ratanya Biasanya 25 derajat Yongharo neriokanen nari Obkitemune Karena tidak ada Hari yang turun Sampai ke minus Muni neri jian semnita Tidak turun salju Oke Berikutnya Nomor 5 Cakot jangi Seko inen gigi ka Mesin yang sedang Saya pakai Di tempat kerja Menurut Anda Sebaiknya gimana Kemudian Orang kedua Berkata Nih ya Jinanpone Pada waktu lalu Congbirulhe Meskipun telah Saya Perbaiki Jalandwenika Karena masih Rusak Pegimulhe Harus kita Buangkan Seperti itu Jadi si orang Kedua Begitu Maka kira-kira Yang mana Yang pantas Untuk mengisi Bagian kosong Opsen pertama Suriheya Harus memperbaiki Opsen ketiga Comkomheya Harus mengecek Opsen ketiga Matkyoya Harus menitipkan Opsen keempat Kyojerelheya Harus mengganti Yang mana Yerobun Ilpon Ibnida Jadi orang pertama Berkata Yerobun Yerobun Jakobjangi Piongso Bota Momomomo Kod kesemnita Jakobjangi Tempat kerja Piongso Bota Daripada Biasanya Daripada Hari-hari Biasanya Sepertinya Tidak-tidak Jadi Kod kesemnita Rumus Sepertinya Yonkwangten Sekosero Karayakesemnita Yonkwangten Itu artinya Lampu neon Yerobun Sekosero Dengan yang baru Karayakesemnita Harus mengganti Jadi harus mengganti Lampu neonnya Dengan yang baru Karena lampu neonnya Harus diganti yang baru Maka tempat kerjanya Gelap Yerobun Odun Gelap Kalau Opsen pertama Doroun Kotor Opsen kedua Siwonan Sejuk Opsen keempat Jelkoun Gembira Jadi Jakob sengi Piongso Bota Odun Kotkesemnita Tempat kerjanya Sepertinya Lebih gelap Dibanding Biasanya Yonkwangten Sekosero Karayakesemnita Lampu neonnya Harus diganti Yang baru Jadi Yonkwangten Lampu neon Oke Soal nomor 7 Sampai nomor 10 Daem Cilmune Dapa Sipsio Jawablah Pertanyaan berikut Cilpon Daem Kelkua Kwanke Inen Pyoci Panel Kure Sipsio Pilihlah Papan tanda Yang berkaitan Dengan tulisan berikut Perhatikan tulisan Di dalam kotak Yang saya garis bawahi Disitu ada kata Tidak boleh Mengkonsumsi Makanan Jadi Sobcui Artinya Mengkonsumsi Makanan Soal nomor 8 Soal nomor 8 Pertama Makan obat Pada siang hari Salah ya Yang siang hari Tidak dibuletin Yang dibuletin Hanya acim Pagi Dan conyok Sore Nomor 1 Salah Makan Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Opsen kedua Babel Moko Yagel Moksem Makan nasi Lalu Minum Obat Betul ya Itu ada Siksahu Setelah makan Samshipun 30 menit Jadi 30 menit Setelah makan Maka yang nomor 2 Itu Benar Opsen ketiga Syamil Dongan Yagel Moksem Minum Obat Selama 3 hari Betul ya Di atas Bulutan Jonyok Kita ada tulisan 3 terus Il Itu maksudnya Samil Yaitu adalah Obatnya diminum Selama 3 hari Opsen keempat Kiminsu Syikah Yagel Moksem Nita Yang akan Minum Obat Adalah Saudara Kiminsu Betul ya Di paling atas Ada tulisan Irem Nama Kiminsu Jadi nama Pembeli Obatnya Si Kiminsu Alias Orang Yang mau Minum Obat Maka Jawaban Yang salah Adalah Il Pond Jom Jime Yagel Moksem Nita Minum Obat Pada siang hari Pada siang hari Tidak minum Oke Soal nomor 9 Apa hal yang benar Dengan penjelasan Tentang film berikut Opsen pertama Menonton film pada ojon Pagi hari Atau AM Atau sebelum Jam 12 siang Ya Sedangkan disini Adalah Jam 13 Sampai Jam 15 Nah Jam 13 Itu Sudah PM Atau Oh Maka Nomor 1 Salah Opsen kedua Yang Wanya Cil Ceng Seng Yung Ham Nita Filmnya Sang Yung Ham Nita Itu Diputar Cil Ceng Di Lantai 7 Itu Juga Salah Harusnya O Ceng Lantai 5 Opsen Ketiga Yang Wanya Kater Gumi Hes Nita Tiket Filmnya Dibeli Dengan Kartu Betul Coba Pojok Paling Bawah Ada Tulisan Kata Gj Gj Itu Pembayaran Kata Dengan Kartu Absen Keempat Pasti Salah Yang Wapionen Irindang Iman Sacon 24.000 24.000 Betul Tapi Yang Salah Adalah Satu Orang Harusnya Dua Orang Coba Anda Lihat Ada Kotak Dua Di Situ Kotak Yang Sebelah Kiri Ada Tulisan Ilban Imyong Imyong Itu Dua Orang Ilban Untuk Umum Seperti Itu Sekarang Soal Nomor Sepuluh Isarami Ira Dan Gosen Tempat Bekerja Orang Ini Odi Ibnika Gampang Sekali Kalau Ini Jawabannya Yang Mana Sampon Koteng Hak Kyo Ibnida Koteng Hak Kyo Artinya SD Sekolah Dasar Kalau Opsen Pertama Kyokam Kyokam Artinya Wakil Kepala Sekolah Opsen Kedua Inaku Inaku Adalah Nama Orang Ini Itu Ada Tulisan Song Myeong Di Dalam Tulisan Sin Bun Namanya Inaku Sedangkan Opsen Keempat Ada Tulisan Kyokikbon Kyokikbon Artinya Staff Sekolah Soal Nomor 11 Sampai Nomor 12 Jilmune Dapa Sip Sio Jawablah Pertanyaan Berikut Nomor 11 Apa Kata Yang Mirip Dengan Kosa Kata Berikut Dalam Kota Ada Tulisan Yang 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 Mempersiapkan Makanan Maka Sama Dengan Opsen Kedua Yaya Rupun Mempersiapkan Makanan Kalau Pertama Sikira Makanan Opsen Kedua Mokta Makan Makanan Opsen Keempat Mantel Membuat Makanan Berikutnya Nomor 12 Apa Kata Yang Berhubungan Dengan Kosa Kata Berikut Ada Sikong Bukwunso Sobangso Dan Gyeongchalso Sikong Balik kota Bukwunso Puskesmas Sobangso Kantor Pemadam Gyeongchalso Kantor Polisi Maka Ini adalah Kantor Pemerintah Kwan Gungso Kantor Pemerintah Gungsacang Tempat Konstruksi Jucacang Tempat Parkir Gwang Gwangji Tempat Wisata Jog Dabun Ilpon Imnita Kwan Gungso Kantor Pemerintah Soal Nomor 13 Sampai 14 Jilmune Dapa Sipsio Jawablah Pertanyaan Berikut Pertanyaan Nomor 13 Ada Di bawah Tekst Yanare Juro Onje Kuksuril Mokos Senika Yanare Pada Zaman Dulu Juro Biasanya Onje Kapan Kuksuril Mokos Senika Makan Kuksu Mie Yang Ditanyakan Zaman Dulu Paling Atas Paling Depan Ada Kata Yan Dulu Kan Gitu Orang Orang Korea Biasanya Makan Nasi Shalom Manten Yang Terbuat Shalom Dengan Beras Kemudian Kalimat Kedua Kero Jiman Akan Tetapi Ketika Ada Janji Janji Itu artinya Pesta Tepioran Amsik Kero Kuksu Mokos Senita Makan Kuksu Sebagai Makanan Spesial Jadi Jong Daben Ilpon Janji Nal Hari Pesta Di situ Saya garis Bawah Janji Kaisel T Ketika Ada Pesta Tepioran Amsik Kero Sebagai Makanan Yang Spesial Kuksu Mokos Senita Makan Kuksu Mie Opsen Kedua Shihom Ponen Hari Minggu Tujian Opsen Ketiga Nasyikadownal Hari Yang Cuacanya Panas Opsen Keempat Nasyikadownal Hari Yang Cuacanya Dingin Opsen Kedua Tiga Empat Jelas Tidak Ada Di Teks Jadi Teman Teman Harus Benar Soal Seperti Gini Jangan Takut Dengan Soal Panjang Justru Gampang Sekali Oke Berikutnya Nomor Empat Belas Pertanyaannya Jal Mus Heng Heng Gose Gores Sipsio Pilih Penjelasan Yang Salah Opsen Pertama Kongkuksu Nen Shalo Karaso Mantem Nida Dimana Kongkuksu Yang Saya Garis Bawah Ada Kata Kongkuksu Perhatikan Di setelah Koma Kongel Karaso Mantem Kongkuksu Kongkuksu Terbuat Dengan Menumbu Kong Seperti Itu Menumbu Kong Kedelai Kongel Karaso Mantem Kongkuksu Nida Kongkuksu Dibuat Dengan Cara Menumbu Kong Seperti Itu Kong Itu Artinya Kedelai Namanya Kongkuksu Mi Kedelai Dibuat Dari Kedelai Sedangkan Di Opsen Pertama Dibuat Dari Shal Salah Gampang Kan Langsung Ketemu Jawabannya Di Opsen Pertama Kalau Anda Mau Ngecek Opsen Kedua Ketika Empat Pasti Benar Opsen Kedua O Nyen Tatet Han Kumul Kuham Kena Om Nida Dapnya Dimana O Nyen Tuh Disitu Sama Tatet Han Kumul Kuham Kek Mongnen Om Nyen Om Nyen Dimakan Bersama Dengan Tatet Han Kumul Kuah Yang Hangat Opsen Ketiga Neng Mye Nyen Mi Dingin Can Kumul Kuham Kena Om Nida Disitu Disajikan Bersama Dengan Kuah Yang Dingin Dimana Tuh Disitu Cakap Kek Mongnen Neng Mye Mye Dingin Yang Dimakan Secara Dingin Ya Betul Nomor Tiga Pesan Keempat Mim Bim Kuk Sone Kumul Opsi Bibio Moks Nida Dapnya Dimana Tuh Kumul Opsi Bibio Mongnen Bim Bim Kuk Sone Sama Ya Maka Jung Dapun Tadi Dapet Ketemu Di Awal Ilpon Soal Nomor 15 Sampai 16 Jum Dapas Sip Jum Jawab Pertanyaannya Pertanyaannya Dibawah Teks Tokpuki Yatihan So Ngero Maci An Gose Gores Sipsio Berilah Hal Yang Tidak Benar Dengan Penjelasan Tentang Tokpuki Opsi Pertama Mandel Giga Oryop Semenita Membuatnya Sulit Disitu Yang Ada Garis Bawah Mandel Giga Swi Wosok Teman Teman Tau Mudah Maka Membuatnya Mudah Sedangkan Lama Satu Salah Gampang Sekali Langsung Ketemukan Jawabannya Kita Cek Opsi Kucucang Noso Mep Semenita Karena Dimasukkan Kucucang Bubuk Cabai Maka Pedas Dapatnya Dimana Tuh Garis bawah Yang saya Garis bawah Lagi Kucucang Noso Mep G Sama Ya Opsi Ketiga Kapsi Bisa Cian Semenita Harganya Tidak Mahal Kapsi Harganya Dimana Disini Kapsi Harganya Bisa Cian Noso Karena Tidak Mahal Betul Juga Opsi 4 Haksin Diri Jajuh Samok Semita Murid-murid Sering Membelinya Ada Di Kalimat Terakhir Haksin Gina Jolmen Saram Diri Murid Atau Jolmen Saram Diri Itu Anak-anak Muda Jajuh Samok Semita Sering Membelinya Untuk Dimakan Maka Jawabannya Yang Salah Tadi Langsung Ketemu Di Opsi Pertama Mandel Giga Ori Semita Membuatnya Sulit Sedangkan Di Teks Ada Tulisan Mandel Giga Sui Woso Membuatnya Mudah Oke Soal Nomor 16 Pertanyaannya Apa Hal Yang Sama Dengan Isi Tulisan Ini Opsi Pertama Menghadiahi Seje Ado Deterjen Artinya Adalah Mengucapkan Selamat Atas Pernikahannya Sedangkan Seje Seje Kopum Corom Jowen Iri Mani Seng Giko Banyak Muncul Hayang Baik Seperti Adanya Kopum Buih Dan Ini Memberikannya Saat Cipteri Sukuran Rumah Baru Bukan Saat Menikah Maka Nomor Satu Salah Opsi Kedua Isah Hamion Jika Pindah Rumah Cinggur Cote Mengundang Teman Lalu Cipteri Mengadakan Cipteri Sukuran Rumah Betul Ada Di Baris Paling Kona Isah Han Fu Setelah Isah Hat Itu Pindah Rumah Kona Atau Yorun Hata Menikah Cipteri Ke rumah Yang Baru Cingguna Cincok Teng Cote Mengundang Cincok Kerabat Na Atau Cinggu Maka Jawabannya Adalah Opsi Kedua Yorupun Kalau Opsi Ketiga Cinggu Cipteri Bangun Hal Tenen Ketika Mengunjungi Rumah Teman Bandesi Harus Harus Membelikan Tisu Tidak Harus Tisu Itu Pas Cipteri Sukuran Rumah Bukan Kalau Pas Mengunjungi Rumah Teman Opsi Keempat Orang Orang Korea Cingguna Cincok Del Kwa Ham Ket Jancir Jajuh Ham Nida Orang Korea Jajuh Ham Nida Dari Belakang Jajuh Ham Nida Sering Mengadakan Janji Pesta Ham Ket Bersama Kua Dengan Cincok Del Para Kerabat Na Atau Cinggu Teman Anyeo Soal Nomor 17-18 Semua Setihan Gerim Nikah Perhatikan Di dalam Kota Cah Apcuk Bubune Duge Gil Cok Han Cilpan Nawaiso Cime Sitko Wiarero Um Cik Yoso Cime Narun Cah Nida Artinya Apa Nida Mobil Yang memiliki Dua Bilah Besi Panjang Di Bagian Depan Yang Mengangkut Serta Menaik Turunkan Barang Jadi Cah Apcuk Bubune Di Bagian Depan Mobil G Gil Cok Han Colpan Nawaiso Ada Colpan Artinya Bilah Besi Gil Cok Han Yang Panjang Duge Dua Buah Cime Sitko Mengangkut Barang Dan Wiarero Wiar Itu kan Ke atas Bawah Bergerak Jadi Yang Dua Bilah Besinya Panjang Di Depan Bergerak Naik Turun Maksudnya Cime Nare Nen Cain Mobil Yang Mengangkut Barang Maka Ini Apa Opsen Pertama Remikon Mobil Molen Opsen Kedua Jike Cah Forklift Opsen Ketiga Sonsure Trolley Opsen Keempat Truk Atau Truk Maka Jike Cah Forklift Soal Nomor Delapan Belas Yu Chi Won Coteng Hak Cung Hak Kuteng Hak Kyo Kyo Saga Hak Seng Del Gare Cinen Bang Im Nida Nah Artinya Apa Ya Ropun Kita Tikan Dari Belakang Bang Im Nida Adalah Ruangan Gare Cinen Mengajar Hak Seng Del Murid Murid Siapa Yang Mengajar Kyo Sa Pengajar Jadi Adalah Ruangan Dimana Pengajar Mengajar Murid Murid Es Di Yu Chi Won Artinya SLTP Atau SMP Kuteng Hak Kyo SLTA SMA SMU Maka Apa ini jawabannya Yoropun Kyo Sil Ruang Kelas Bang Tadi Ruangan Maka Ruang Kelas Kyo Sil Opsen Pertama Yu Sil Ruang Istirahat Opsen Kedua Kho Sil Ruang Tamu Opsen Keempat Hak Kyo Sekolahan Oke Jadi Yang Perlu Dikaris Bawai Adalah Bagian Hak Seng Dere Gare Sinan Bang Im Nida Ruangan Untuk Mengajar Murid Murid Seperti itu Nomor 19 Sampai 20 Daem Kerimel Boko Manen Tanona Munjang Gure Sipsio Pilihlah Kalimat Atau Kosa Kata Yang Benar Dengan Melihat Gambar Berikut Ini Gampang Ya Sungai Apa itu Sungai Yoropun Kang Nih Kalau Opsen Pertama Bada Laut Opsen Kedua Dung Gul Gua Opsen Keempat Gil Jalan Soal Nomor 20 Akar Akar Apa Teman Teman Puri Akar Nih Kalau Opsen Pertama Ip Artinya Daun Opsen Kedua Namu Artinya Pohon Opsen Keempat Kot Artinya Bunga Nih Semangat Ya Teman Teman Sampai Disini Bermuas Dari Mako Sem Anyong Jangan Lupa Like Subscribe Comment Share Certa Aktifkan Notifikasi Loncengnya Supaya Teman Tidak Ketinggalan Pada Konten Berikutnya